Intro Ini yang kita bicarakan persoalan yang sangat besar sekali dan sangat rumit sekali Dan ini perdebatan yang terjadi antara para teolog, para filosof dan bahkan sekarang ini membicarakan tentang Tuhan sudah masuk ke dalam ranah sains dan dalam ranah teknologi Bisa atau tidak? Ada hadis yang biasa dipakai untuk membatasi manusia tidak boleh bicara tentang Tuhan Hadisnya itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi Kalau saya sering menyatakan begini, kan kalau para sufi itu banyak salih dan sering-sering berbicara tentang Tuhan, tentang Allah itu Dan bahkan para sufi kalau bicara tentang Tuhan, tentang zat Tuhan itu sendiri, semakin dia dekat kepada Allah Bicara tentang zat Tuhan, semakin dekat kepada Allah, apakah dia akan dilarang? Mungkin larangan itu hanya khusus buat orang-orang yang mungkin kalau kita silakan menengah ke bawah lah ya Orang yang tidak bisa menggunakan daya fikirnya yang bagus kan Jadi kalau dia bisa bicarakan tentang Allah, nanti tidak akan mampu, akhirnya bisa menjadi rusak dan sesat dia Karena itu dikatakan, tafakkaru fi khalqi Berbicara kamu berpikir tentang alam jagad raya ini Dan bahkan itu sangat indah sekali sekarang ini Orang kalau, pertanyaan begini Kalau di dalam ajaran agama Orang biasa untuk menyatakan adanya Allah, membuktikan adanya Allah itu adalah melalui muajizat Misalnya ini sesuatu yang luar biasa Kalau kita mengatakan ini luar biasa, ini kan sebuah perbuatan Allah SWT Yang tidak bisa ditandingi oleh manusia Jadi perbuatan yang luar biasa, yang dilakukan oleh Allah yang tidak bisa ditandingi oleh manusia Karena itu orang yang diutus Allah membuktikan bahwa dia adalah benar-benar utusan dari Allah SWT Jadi muajizat itu ada tiga unsurnya Yang pertama adalah yang membuat muajizat Allah SWT Dia lah yang pelakunya Dan yang kedua untuk membuktikan apa yang diutus itu adalah benar Yaitunya Nabi Dan kemudian terjadi pada perubahan hukum-hukum alam ini Misalnya dikatakan itu laut dibelah Bisa jadi terbentang jalan Dan bulan bisa dibelah oleh Nabi juga Dan banyak lagi muajizat-muajizat yang dipahami Dan itu semuanya adalah untuk membuktikan keberadaan Allah SWT Tetapi sekarang ini ada saya yang bertanya Apakah untuk membuktikan adanya Allah tidak cukup dengan ciptaannya yang demikian sempurna ini Sekarang ini saya bilang Orang sudah mulai membuktikan adanya Allah SWT Apalagi kalau kita bicara tentang natural sign Tentang penciptaan alam jagad raya ini Betapa luasnya sampai sekarang ini belum terjangkau oleh ilmu pengetahuan Tentang luasnya alam jagad raya ini Kalau kita pakai misalnya teori Stephen Hawking dan segalanya itu Dan sekarang ini teori Stephen Hawking itu sudah banyak dibahaskan Dan lebih luas lagi dari itu Lebih luas lagi Jadi alam jagad raya ini Sampai sekarang masih belum bisa dideteksi Betapa banyaknya planet-planet Berapa banyaknya bintang dan segala ini Dan akhirnya dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang berkembang selalu ini Orang akan semakin dekat mengetahui adanya Allah SWT Dan bahkan tadi kalau kita katakan tadi dengan teori evolusi Dan kalau dulu Darwin berbicara evolusi tentang biologis Dan sekarang ini orang sudah berbicara evolusi dalam bidang kimiawi Dengan kajian kimiawi itu nanti melayakkanlah teori yang ilmu pengetahuan sekarang ini Yang berbicara tentang DNA Apa itu DNA? DNA itu adalah inti sara-sara yang terdapat dalam diri kita sendiri Itulah yang mengatur, itulah yang memprogram, itulah yang menesain kehidupan kita manusia ini Sekarang ini apa ada tidak sesuatu di Bali DNA itu yang mengatur, yang menesain Nah inilah kemudian semakin berkembang ilmu pengetahuan Semakin bentuk akhirnya orang akan semakin kembali kepada Allah SWT Sebenarnya kalau kita berkembang panjang lebar tentang sain dan menemukan Allah SWT Akan semakin menarik ilmu yang berkembang sekarang ini Nah ini apa yang kita katakan Artinya semakin berkembang ilmu pengetahuan Orang akan semakin ketemu dengan Allah SWT Berarti sesungguhnya Allah itu akan menampakkan dirinya pada alam jagad raya ini Dan Allah sungguhnya tidak perlu menyempunyikan dirilah Karena alam sudah merupakan penampakan dari diri Allah SWT Terima kasih telah menonton